Sebuah video menunjukkan aksi emak-emak yang menghancurkan jalan yang dicor, viral di media sosial. Video itu banyak diunggah oleh akun media sosial, salah satunya Instagram at medsos garis bawah rame, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Keterangan unggahan itu menyebutkan bahwa aksi emak-emak itu didasari kekesalan karena tanahnya dibangun tanpa izin. Dalam video itu menunjukkan seorang emak-emak sedang menghancurkan jalan setapak menggunakan palu godam dan linggis. Diketahui, video itu direkam di jalan setapak dekat persawahan dan perkebunan yang ada di desa Muara Karang, Keamatan, Pendopo, Empat Lawang, Sumatera, Suatan. Emak-emak yang ada dalam video viral itu bernama Wati yang juga merupakan warga desa Muara Karang. Belakangan terungkap penyebab Wati menghancurkan jalan setapak itu karena menurutnya pihak desa tidak melakukan izin terlebih dulu sebelum membangun jalan setapak tersebut. Kepala desa Muara Karang, Taufik menyampaikan bahwa tanah yang dibangun jalan setapak itu memang jalan umum dari zaman dulu bahkan sebelum Wati lahir sudah jalan umum masyarakat. Taufik juga menyebut tanah itu bukan milik pribadi dan sudah sejak dulu tanah itu menjadi jalan. Terima kasih telah menonton!